PT Garuda Indonesia Persero TBK mencatatkan penurunan lalu lintas penerbangan internasional sebesar 60% sepanjang 2020 akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, perseroan mencatatkan kenaikan signifikan pada pengiriman kargo menjadi salah satu tumpuan utama pendapatan usaha Garuda Indonesia. Akibat pandemi COVID-19, PT Garuda Indonesia Persero TBK mencatatkan penurunan lalu lintas penerbangan internasional sebesar 60% sepanjang 2020. Perseroan mengakui pandemi mengakibatkan kemunduran signifikan dari industri penerbangan yang telah berkembang pesat selama 10 tahun terakhir. Penurunan trafik tercermin dalam kinerja usaha Garuda Indonesia yang terdampak signifikan. Meski demikian, perseroan mencatatkan kenaikan signifikan pada pengiriman kargo. Hingga Mei 2021, Garuda Indonesia Group berhasil membuka pertumbuhan angkutan kargo hingga 35% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Kargo diakui menjadi salah satu tumpuan utama pendapatan usaha Garuda Indonesia saat ini. Dalam laporan keuangan 2020, Garuda Indonesia mencatatkan pendapatan usaha sebesar 1,4 miliar USD. Pendapatan usaha tersebut disumbang dari penerbangan berjadwal sebesar 1,2 miliar USD, pendapatan penerbangan tidak berjadwal 77 juta USD, dan lini pendapatan lainnya sebesar 214 juta USD. Garuda Indonesia juga mencatatkan penurunan beban operasional penerbangan sebesar 35,13% dari 2,5 miliar USD di 2019, menjadi 1,6 miliar USD. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.